Intro Pemirsa minibus yang dikemudikan seorang wanita di Bekasi kami sepagi ringsek dan terjud di perkebunan warga setelah menabrak tiang listri. Pemirsa minibus yang dikemudikan seorang wanita di perkebunan warga setelah menabrak tiang listri. Pemirsa minibus yang tiba-tiba terlihat meski terlihat bagus karena warnanya putih susu, tapi sebenarnya kondisi itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Karena diduga perubahan warna kali itu akibat pencemaran limba industri yang dibuang ke sungai. Kondisi sungai berbusa seperti itu ternyata juga bukan pertama kalinya. Busa ini dari limba-limba dari bonggor mungkin ya? Busanya penyiri Pak? Busa penyiri itu. Ini baru pertama kali apa sudah sering Pak? Tidak sering, tapi kalau datang di Busa gini kayak hujan-hujan kayak gini baru ada busanya. Bau gitu aja, udara jadi bau. Mungkin air-air tanah juga jadi lama-lama menguning gitu. Fenomena berubahnya sungai Bekasi jadi putih dengan gumpalan busa itu diprediksi bisa mempengaruhi pasokan air karena bahan baku air yang dipakai. Pasokan air PDAM karena bahan baku air yang dipakai memakai air sungai itu. Warga setempat berharap pemerintahan daerah kota Bekasi bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang sekarang mengancam sungai dan berdampak ke kondisi air tanah warga. Amarullah, Badar TV, Bekasi.